Turunan dari mineral, EV baterai dan sebagainya, kemudian bagaimana kita meningkatkan industri investasi dan transformasi, namun dalam hal ini kami juga ingin mendukung dalam pemerintahan ke depan bahwa industri pertahanan juga menjadi backbone di Indonesia ke depan. Kemudian percepatan dari berbagai implementasi proyek teknis nasional yang dihadapkan tepat waktu dan kualitas yang baik, perluasan pasar dalam negeri maupun luar negeri, sehingga kita bisa menjadi negara yang juga mulai mengekspor perna-perna kita, kebenaran meningkatkan reputation daripada Defend ID. Ini penting dalam kesempatan ini, kalau ada para jurnalis, kita ingin menekankan bahwa Defend ID sudah sehat dan ingin menjadi perusahaan yang juga terbuka dan publik bisa memahami apa itu Defend ID dan produk-produknya maupun perannya dalam industri pertahanan Indonesia. Kita menyebut acara baik, nanti tanggal 20 Mei adanya acara yang melakukan relaunching daripada inovasi teknologi. Terima kasih telah menonton!